Di bulan suci Ramadan, berbagai makanan dan minuman manis atau camilan seperti gorengan untuk berbuka puasa sudah menjadi pilihan wajib yang dikonsumsi untuk berbuka puasa. Namun oleh Oknum tidak bertanggung jawab, momen ini dimanfaatkan untuk membuat berbagai makanan dan minuman palsu atau berbahaya. Alih-alih ingin menghilangkan rasa lapar dan dahaga dengan rasanya yang enak dan menyegarkan, makanan dan minuman berbahaya yang banyak dikonsumsi saat Ramadan ini bisa mengancam kesehatan. Mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit berat yang efeknya baru terasa di kemudian hari. Berikut, On The Spot merangkum berbagai makanan dan minuman berbahaya jelang Ramadan. Yang pertama ada sirup palsu. Manisnya keuntungan dari penjualan sirup yang jauh lebih meningkat saat memasuki Ramadan hingga lebaran ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Salah satunya oknum pria pemalsu sirup di ibu kota bernama Misman. Tak hanya merek abal-abal, sirup yang merupakan salah satu produk bermerek yang biasa tersegel rapih juga dibuat versi palsu oleh oknum ini. Langkah pertama yang dilakukan pelaku adalah membeli botol-botol sirup bekas yang kondisinya masih bagus dan mereknya masih menempel dari seorang pengepul. Dengan bahan sederhana yang sudah dibeli dengan mudah di pasar-pasar tradisional seperti gula pasir dan tepung, pelaku juga memakai boraks dan pewarna tekstil ke dalam peracikan. Untuk mengelabui konsumennya, limbah botol bekas yang sudah dimasukkan sirup palsu itu disegel dengan menggunakan lem. Sirup palsu buatan pelaku ini biasa dijual lebih murah dibanding dengan sirup asli. Dalam menawarkan sirup palsunya, oknum nakal ini mengatakan jika sirup yang dijualnya adalah barang reject dari pabrik. Meskipun sirup palsu mirip dengannya asli, namun tetap ada yang membedakannya. Pertama, sirup palsu berbahaya tidak memiliki izin dari instansi terkait seperti BPOM dan Departemen Kesehatan. Kedua, sirup palsu memiliki warna yang tak biasa dan mencolok, bahkan cenderung keruh. Sedangkan sirup asli warnanya lebih bersih dan akan lebih lembut jika dicampur dengan air. Rasa sirup asli akan terasa manis tanpa meninggalkan rasa pahit di tenggorokan. Berbeda dengan sirup palsu yang terlalu manis, cenderung pahit. Perhatikan juga kemasan sirup. Apakah kemasan masih dalam keadaan baik dan bersegel atau tidak. Begitu juga dengan tanggal keadaan luar sa yang tertera pada botol. Jangan tergiur pada harga yang tak wajar dan jauh lebih murah. Terakhir, pastikan Anda membelinya di tempat terpercaya. Masyarakat juga dituntut berperan aktif menangkal modus pemalsuan ini. Salah satu cara yang mudah adalah, sebelum membuang botol sisa makanan atau minuman, terlebih dahulu dirusak atau justru dihancurkan. Hal ini untuk mencegah sisa kemasan makanan-minuman dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab untuk memalsukan produk. Dengan begitu, bisa mengurangi tingkat kejahatan sekaligus mengurangi volume sampah. Berikutnya adalah gorengan. Meski bukan berupa makanan atau minuman manis, namun gorengan selalu menjadi salah satu menu berbuka puasa yang banyak dipilih oleh masyarakat. Mungkin Anda pernah mendengar gorengan mengandung bahan plastik. Ya, meski sudah mengetahui berbahaya, namun hingga saat ini masih banyak para oknum pedagang yang mencampur bahan gorengannya dengan minyak yang diberi plastik demi mendapatkan rasa yang renyah dan tidak mudah melempok. Tak perlu ongkos tambahan untuk aksi curang ini. Plastik bekas yang digunakan bisa berasal dari mana saja. Mulai dari plastik membungkus minyak curah, sedotan, hingga gelas air mineral bekas mereka gunakan. Baru-baru ini seorang oknum penjual gorengan di Binjai, Sumatera Utara juga kedapatan mencampurkan plastik ke dalam minyak gorengnya. Seorang pembeli yang curiga dengan tekstur gorengan yang sangat keras membuktikan kecurigaannya dengan membakar gorengan itu. Terbukti, gorengan itu terbakar, meleleh, dan meneteskan cairan plastik. Johan, si korban, akhirnya melaporkan temuannya ke Polsek Binjai. Bila Anda penggemar gorengan, sebaiknya kenali gorengan plastik dengan cara sederhana. Gorengan plastik bisa dikenali dari warna yang lebih cerah, tekstur yang sangat keras dan renyah, serta terbakar ketika dibakar. Selain itu, bila gorengan Anda terdapat bintik putih, curigalah. Begitu juga dengan adonan tepungnya. Bila rekahan tepungnya panjang, utuh, dan super renyah, Anda patut waspada. Adonan yang agak rapuh dan berwarna tidak mencolok, malah lebih aman dikonsumsi. Memilih untuk memasak sendiri gorengan Anda di rumah, bisa jadi alternatif solusi yang tak hanya lebih sehat dan aman, tapi juga menghemat pengeluaran. Kemudian ada madu. Siapa yang tak suka dengan cairan kental dengan rasa manis ini? Beragam olahan makanan dan minuman saat Ramadan pun banyak dibuat dengan menambahkan madu sebagai penikmah cita rasa. Selain enak, madu juga terbukti baik untuk kesehatan. Namun para pencinta madu harus lebih berhati-hati sebab 80% madu yang beredar di pasaran ternyata madu oplosan. Madu yang semestinya merupakan olahan lebah yang kaya vitamin, enzim, kalori, dan kalsium ini diganti dengan bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh. Secara garis besar, pemalsuan madu dapat dikategorikan dalam tiga cara. Madu palsu bisa dibuat dengan penambahan volume. Madu asli ditambah volumenya dengan madu palsu dengan cara mencampurkannya. Yang kedua, madu palsu bisa didapat dengan memalsukan mutu madu. Madu mutu rendah dengan kadar air yang tinggi diturunkan kadarnya dengan cara dipanaskan. Sedangkan yang terakhir merupakan pemalsuan murni, di mana madu didapat benar-benar murni dari racikan manusia. Di sebuah daerah di Jakarta Utara, bahkan diproduksi puluhan botol madu palsu per hari. Pelaku bisa dengan mudah mendapatkan bahan-bahan racikan madu palsu yang diputuhkan di pasar-pasar tradisional. Kemudian mereka meracik sendiri bahan-bahan tersebut. Yang mengerikan, madu tersebut dioplos dengan boraks yang sangat berbahaya bila dikonsumsi tubuh. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah madu yang kita beli asli atau palsu. Pertama, dibakar di atas sendok. Madu asli akan berbuih, sementara madu palsu hanya timbul gelombang-gelombang kecil. Kedua, menetaskan madu pada koran. Madu asli tak akan terserap kertas karena kandungan air lebih kecil dari madu. Sementara madu palsu akan menyerap ke dalam kertas koran. Ketiga, dan yang paling manjur adalah melihat bentuk heksagonal yang muncul ketika madu dicampur dengan air. Metode ini dinilai bisa menjamin keaslian madu. Madu yang dituangkan ke piring kemudian dimasukkan ke air. Madu asli akan memunculkan bentuk heksagonal atau seginam mirip sarang lebah di dalam piring ketika piring dikocok secara perlahan. Membeli di tempat yang terpercaya memang jadi cara termudah menghindari bahaya madu palsu. Teliti sebelum membeli dan mengecek kembali menjadi cara yang mau tak mau kita tempuh untuk menjamin keaslian madu asli yang kita inginkan. Selanjutnya es batu. Segelas es sirup atau cendol saat ramadhan pastinya sangat menyegarkan kerongkongan. Manisnya sirup berpadu dinginnya es batu dalam sekejap bisa mengusir dahaga. Namun siapa sangka bahaya mengancam dari es yang dikonsumsi jika es batu dibuat dari bahan baku yang tak memenuhi standar kesehatan. Bahkan meski pernah terbongkar, praktek membuat es batu berbahaya ini masih saja dilakukan oleh para oknum hingga sekarang. Seperti yang ada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur yang akhir-akhir ini ditelusuri oleh tim Trans7. Ternyata pabrik es balok ini menggunakan air sungai sebagai bahan baku. Air sungai yang disedot langsung ke bak penampungan air hanya dibersihkan dengan menggunakan kaporit saja dan langsung dimasukkan ke cetakan. Air mentah menjadi bahan baku es batu seharusnya dimasak hingga mendidih dulu. Namun yang mengejutkan, hampir di sebagian besar pabrik es batu, air mentah hanya dibekukan pada suhu minus 4 derajat Celcius. Padahal pada suhu ini, kandungan bakteri dan mikroba berbahaya dalam air tidak akan hilang dan mati. Parahnya di Jakarta, es yang diproduksi pabrik-pabrik di Jakarta kebanyakan dibuat dari air sungai yang tidak memenuhi standar air baku. Kandungan bakteri serta logam berat limbah industri dan rumah tangga sangat tinggi. Artinya, air tidak layak dikonsumsi karena bisa menyebabkan beragam penyakit seperti kolera, tifus, bahkan kanker yang mematikan. Lantas, bagaimana cara menghindari terkontaminasi es batu ini? Langkah paling mudah dengan membuatnya sendiri di rumah. Menggunakan air matang yang telah direbus, es batu buatan sendiri di rumah pun aman dikonsumsi. Dan yang terakhir ada makanan takjil berbahaya. Aksi oknum pedagang takjil nakal seperti tidak ada habisnya. Meski razia terus digelar, tapi takjil berbahaya tak pernah hilang dari pasaran. Oknum-oknum nakal pembuatnya pun terus saja lolos dari tangan petugas. Namun yang amat disayangkan, masyarakat masih saja tergiur dengan bahan-bahan takjil berbahan kimia dan tidak higienis ini. Warna yang menggoda dan harga yang murah menjadi alasan peredarannya tidak bisa dibendung. Menjelang Ramadan tahun ini, razia juga dilakukan tim badan pengawas obat dan makanan di beberapa pasar di Indonesia. Hasilnya, mereka menemukan sejumlah makanan takjil mengandung bahan kimia jenis Rodamin B. Di antaranya adalah kolang kaling, cincau, dan sirup. Bahan pewarna kimia yang biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil dan kertas, seperti Rodamin A dan B, Sudan I, Methanel Yellow, dan Poncho 3R. Gerak ditambahkan untuk membuat makanan dan minuman takjil tampil cantik dengan warna cerah. Sementara tawas yang biasanya digunakan sebagai bahan penjernih air, kini kerap dipakai sebagai bahan pengawet murah meriah dan pengenyal bahan makanan. Sedangkan formaldehida atau formalin yang menjadi salah satu bahan utama cairan pembersih lantai, pupuk, lem, dan pengawet mayat, jamak ditambahkan agar makanan tak mudah basi. Bahaya kesehatan jelas mengancam konsumen yang sempat menikmati makanan berbahaya ini, mulai dari yang ringan hingga berat. Antara lain, muncul rasa gatal ditenggorokan, iritasi kulit dan pernafasan, keracunan hebat, kerusakan organ hati, pengurangan sel darah merah, dan kinerja sel otot polos. Dalam jangka waktu lama, bahkan bisa memicu kanker. Sebenarnya makanan yang mengandung bahan kimia relatif mudah dikenali. Antara lain, warna sangat cerah, terasa... ...bahan mengkilat. Selain itu, tekstur bahan sangat kenyal dan sulit hancur, tidak mudah basi, dan harganya relatif murah. Telitilah sebelum membeli, cermat mengenali ciri takjil dan makanan berbuka puasa yang sehat, serta aman, menjadi faktor penentu kesehatan Anda sekeluarga. Dan pemirsa tulah beberapa makanan berbahaya jilang Ramadan versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!